Dia mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk berakhir dengan kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Pada saat ini, Kisandan sangat marah hingga hampir meledak. Dia menatap kincuan dan berkata, beraninya kamu. Beraninya kamu mengganggu ketertiban arena. Teman-teman, jatuhkan dia. Beraninya kamu. Kamu kurang ajar, aku telah menunjukkan belas kasihan kepadamu. Kamu pantas mati karena melanggar aturan arena bela diri. Kisandan, beraninya kamu. Apakah kamu ingin menantang semua seniman bela diri di bawah langit? Mengabaikan aturan bela diri arena, memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada. Apakah kamu tidak takut bahwa semua seniman bela diri di bawah langit akan membunuhmu? Kincuan berteriak keras, setiap kata sangat jelas. Ada banyak orang di sini. Kisandan berada di atas angin. Saat ini, dua orang berjalan ke atas panggung dan mendengar suara kincuan. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa dan menoleh untuk melihat Kisandan. Saat ini, Kisandan sangat marah dan berteriak, dari mana anak liar ini berasal. Beraninya dia mengganggu ku. Ukul dia sampai mati. Kisandan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak ada? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Permaisuri tidak ada? Apa niatmu? Glory berdiri dan menunjuk Kisandan. Permaisuri kian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di sana dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan sudah menyuruhnya duduk di sana dan tidak bergerak. Dia akan menyelesaikan semuanya. Huff! Anak ini pantas mati. Jangan bilang dia anak haramu. Kisandan berkata dengan mengejek. Kincuan memandang Kisandan dan berkata, Tutup mulutmu yang bau. Kamu sudah sangat tua, tapi kamu hanya tahu cara menyemburkan kotoran. Bunuh dia untukku. Kisantian meraung keras. Kincuan juga menyuruh Glory untuk tidak bergerak. Dia hanya akan bergerak ketika dia tidak bisa bertahan lagi. Kedua orang itu menerima perintah Kisandan dan bergegas menuju Kincuan. Pada saat ini, para hadirin mulai berdiskusi. Keluarga Ki sangat sombong. Mereka bahkan tidak memandang orang lain. Saya mendengar bahwa keluarga Ki ingin memaksa Permaisuri untuk mundur sehingga mereka dapat naik tahta sendiri. Betapa ambisiusnya. Jika keluarga Ki naik tahta, kita tidak akan bersenang-senang. Kudengar keluarga Ki sangat keras. Melihat dua orang yang bergegas ke arahnya, Kincuan mencibir dengan dingin. Dia tidak bergerak sama sekali, tetapi langsung meninju, mengirimnya terbang keluar dari panggung bela diri. Ketika dia mendarat di tanah, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kisandan, jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah ke sini dan lawan kami. Kamu akan bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Apakah kamu berani? Teriak Kincuan. Apakah kamu berani? Gemater dengar terus-menerus. Ini menyebabkan semua orang terkejut. Seorang pemuda menantang Ki Santian, Patriar Klan Ki, salah satu dari tiga klan besar. Dia sangat kuat pada masa itu, dan dikatakan bahwa dia telah membuat terobosan belum lama ini. Sekarang, kekuatannya setara dengan Permaisuri. Tapi sekarang, seorang pemuda menantang Ki Santian. Kincuan memandang Ki Santian. Apakah dia setuju atau tidak, Kincuan akan membunuhnya hari ini. Hahaha, bocah cilik, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Kisantian memandang Kincuan dan tertawa dengan jijik. Kisantian, hanya berdasarkan apa yang kamu katakan, itu berarti orang sepertimu tidak lebih dari orang rendahan. Karaktermu tidak baik dan kultifasimu juga tidak tinggi. Kamu hanyalah orang rendahan yang mencapai kesuksesan untuk sementara. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Kincuan tersenyum dan berkata. Kincuan tidak marah, dia tenang dan acuh tak acuh. Kisantian mendidih karena marah dan terkutuk. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, itu akan baik-baik saja. Dia adalah patriark dari Klan Ki, dia harus menjadi orang yang berbudi luhur dan prestise. Tapi sekarang, dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu di bawah statusnya. Wajahnya seperti orang rendahan. Tiba-tiba, orang-orang memandang rendah dirinya. Tidak peduli seberapa kuat Klan Ki, semua orang akan memandang rendah dia dari lubuk hati mereka. Kamu, pergilah ke neraka. Kisantian dan Kincuan telah ditampar wajahnya oleh Kincuan. Tidak hanya itu, dia bahkan mengatakan beberapa kata yang menyebabkan Klan Ki dan Klan Namong kehilangan banyak muka. Dia tahu bahwa dia terlalu impulsif. Dia bisa mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Apa yang telah hilang hari ini, dia tidak akan pernah bisa kembali. Ini adalah nilai reputasi. Begitu reputasi seseorang hancur, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengubahnya. Kincuan tertawa saat melihat Kisantian menyerangnya. Dia menginjak kakinya dan melesat ke udara. Sembilan langkah menentang surga. Kekuatan abadi dari mata ilahi. Di udara, seberkas cahaya kemasan menyapu. Mata Kincuan dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Kisantian melihat sorot mata Kincuan, hatinya bergetar. Selain fakta bahwa dia tiba-tiba kehilangan 20% dari kekuatannya, Kincuan telah tiba di depannya. Kecepatan Kincuan terlalu cepat. Palu tempah yin yang dipenuhi dengan benih api yin yang. Wajah Kisantian jatuh. Tanpa batas melambaikan tangannya dan cincin cahaya mengelilinginya. Ledakan. Cincin cahaya hancur. Kincuan terus menyerangnya. Wajah Kisantian jatuh lagi. Dia mundur, mengulur sedikit waktu. Dia berbalik dan menghindar. Namun, Kincuan masih berhasil memukulnya. Kisantian diam-diam menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, Kincuan tiba-tiba berbalik. Mengaum. Raungan naga rendah terdengar. Bayangan naga keluar dari tubuh Kincuan. Itu adalah naga ilahi emas, memancarkan aura kuno dan menghina. Cambuk ekor naga ilahi. Ledakan. Kali ini, Kisantian tidak bisa mengelak sama sekali. Dia mengertakkan gigi dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Kisantian diledakan. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Tapi Kincuan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengambil langkah maju seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dia mengangkat tangannya. Tangan yin yang menutupi segel naga dewa langit. Mengerikan surga dan bumi Yuanqi berkumpul. Ketika Kincuan membunuh Kisantian, dia ingin menggunakan metode mengerikan ini untuk mengintimidasi orang lain. Dia ingin mengintimidasi beberapa bajingan. Dia juga ingin permaisuri kian dari klan rong. Naga ilahi kuno berwarna kemasan. Pedang dewa hitam disertai dengan cetakan telapak tangan besar yang menutupi langit saat turun menuju Kisantian. Kisantian merasa tidak ada jalan keluar. Serangan Kincuan telah menutup semua rute pelariannya. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Tapi dia tidak bisa. Ledakan. Kesunyian. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, grit Dao of Yin dan yang dari Void Revinemen dan Dao Integration Stage sempurna untuk membunuh Kisantian. Ini menyebabkan keheningan yang mematikan. Itu adalah Kisantian, kepala klan ki. Dia telah dibunuh oleh seorang junior begitu saja. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa mempercayainya. Setelah beberapa saat, terjadi keributan. Glory pertama kali terkejut, lalu tertegun, lalu sangat gembira. Siapa adik laki-lakinya ini? Dia terlalu menantang surga, terlalu mengerikan. Permaisuri kian tenang. Sejak hari pertama dia bertemu Kincuan, dia telah memberikan kejutan padanya. Bahkan sekarang, dia masih sama. Dia merasa bahwa ini normal. Ini normal. Meskipun dia merasa itu normal, dia masih linglung. Dia telah memperoleh kekayaan besar untuk mencapai langkah ini. Tetapi anak ini telah melampaui dia. Selain itu, dia telah membunuh seseorang di tingkat ketujuh alam manusia langit. Ini tidak terbayangkan. Kulit kepalanya mati rasa. Kisantian sudah mati. Untuk sesaat, klan ki dan klan namong tercengang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kisantian telah meninggal karena dia mencari kematian. Tidak ada yang merasa bahwa Kincuan salah membunuhnya. Dengan kekuatannya, tidak membunuh Kisantian akan mengecewakan dirinya sendiri. Kincuan memandang Kisantian. Tidak ada seorang pun dari klan ki yang berani menatap matanya. Kincuan menatap kepala klan namong. Kemudian, dia berjalan menuruni panggung dan kembali ke tempat duduknya. Ini sudah cukup. Pertempuran berikut adalah normal. Tak seorang pun dari klan ki naik ke atas panggung. 882. Kematian Kisantian telah menyebabkan suasana menjadi sangat aneh. Kekuatan Kincuan terlalu kuat. Pada saat ini, sekelompok orang mengerutkan kening. Mereka berasal dari dinasti Dongsang dan datang untuk membantu Kisandan. Tapi sekarang setelah dia meninggal, banyak orang tahu bahwa mereka ada di sini untuk membantu keluarga Ki dan namong. Namun, mereka tidak tahu apakah akan menyerang atau tidak. Pada akhirnya, seorang pria parubaya mengertakkan gigi dan berjalan, menangkupkan tinjunya. Kami dari kerajaan Mulberry Timur. Hari ini, saya ingin menantang kerajaan Centorea dalam format 5 lawan 5. Mari kita belajar satu sama lain. Saya berharap permaisuri Centorea akan bermurah hati untuk mengajari kita. Pria parubaya memandang Kian Fei. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Kincuan satu lawan satu. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak mau untuk tidak mencoba metode lain. Jadi, dia melangkah. Kamu tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Tanya Kincuan. Pria parubaya itu tercengang dan tidak mengatakan apa-apa. Orang takut pada yang tidak masuk akal, yang tidak masuk akal takut pada yang bodoh, dan yang bodoh takut pada mereka yang tidak peduli dengan hidup mereka. Kincuan mencibir, semua orang tahu beberapa hal. Aku akan memuaskanmu hari ini. Kamu bisa bertarung sesukamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. 5 lawan 5, kan? Besiaplah. Pria parubaya itu menganggup dan mereka berlima naik. Kakak, kamu pergi. Kincuan berkata pada Glory. Glory tersenyum dan berjalan. Permaisuri tidak datang. Pria parubaya itu bingung. Kincuan tersenyum dengan jijik. Apakah semua orang ingin menantang Permaisuri? Bukankah dia akan sibuk sampai mati? Kata-kata ini cukup kejam. Pria ini adalah anggota keluarga kekaisaran dinasti Murbei Timur, dan dia adalah adik dari kaisar dinasti Murbei Timur. Menantang Permaisuri memang sedikit berlebihan, tetapi dinasti Centaurea adalah dinasti kecil, sebuah kota, jadi pada kenyataannya, itu normal. Kamu, kamu, baik, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Pria parubaya itu mendengus. Kincuan, kamu bilang aku akan naik hari ini jika aku memenuhi permintaannya. Permaisuri Kian berdiri dan berjalan. Hari ini, dia mengenakan kemeja dan sepatu bot emas. Ketika dia berjalan, itu seperti api emas yang melompat. Rasanya seperti ratusan bunga bermekaran. Pertempuran dimulai. Di sisi lain ada lima orang dari dinasti Murbei Timur. Pria parubaya yang memimpin disebut Donny Cloud, dan empat lainnya semuanya ahli di tingkat ketujuh alam surgawi. Tidak mengherankan jika Kisantian begitu tidak berdamai bahkan setelah dia dibunuh. Tampaknya orang-orang ini memiliki kartu truf. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia segera mengaktifkan posisi Dewa Sembilan Bunga dan Arai Buddha Suci Lima Elemen. Mata Glory berbinar. Permaisuri Kian juga tertegun sejenak sebelum tersenyum bahagia. Peningkatan kekuatan yang eksplosif sedikit menakutkan. Formasi hebat tak terlihat. Lingkaran cahaya hitam menyelimuti Tony Cloud dan empat lainnya. Itu adalah area yang sangat luas sehingga mereka tidak dapat melihat apapun dari luar. Kincuan tersenyum saat melihat ini. Karena mereka sangat menyukai kegelapan, dia menambahkan lebih banyak. Di awal pertempuran, Kincuan langsung mengeluarkan konsep kegelapan. Kehendak kegelapannya sekarang berada di tingkat ketujuh. Sembilan Dewa Naga memiliki Ancestral Dragon Golden Emperor Elixir dari atribut gelap. Selain hati kegelapan dan kekuatan Yin dari dao besar Yin dan Yang, kehendak kegelapan adalah keberadaan yang sangat kuat. Begitu dilemparkan, mereka terjun ke dalam kegelapan tanpa akhir. Pemurnian Buddha ilahi. Kincuan melambaikan tangannya, dan segel Buddha suci jatuh langsung ke cahaya hitam di sisi yang berlawanan. Bam! Kegelapan menghilang, tetapi kehendak kegelapan yang diberikan Kincuan kepada mereka masih ada. Namun, Tony Cloud dengan cepat mengeluarkan sebuah manik. Begitu manik itu muncul, itu benar-benar menghilangkan kehendak kegelapan Kincuan. Kincuan tertegun. Tampaknya pihak lain tidak buruk. Desir. 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 Sosok beberapa orang menghilang. Tentu saja, mereka tidak benar-benar menghilang. Mereka hanya menyembunyikan diri, dan mereka bisa bersembunyi dengan bantuan formasi hebat. Secara alami, Kincuan bisa melihat mereka. Dia memandang Permaisuri Kian dan berkata, Bisakah kamu melihat mereka? Ya, Permaisuri Kian mengangguk. Aku hanya bisa merasakannya secara samar. Aku hanya bisa melindungi diriku sendiri, kata Glory dengan cemberut. Kami tidak akan melakukan apapun kali ini. Saudari, kamu melakukannya sendiri. Jangan bunuh mereka, tapi lumpuhkan mereka. Jika mereka berani membantu keluarga Ki dan keluarga Namong memberontak, buat mereka hidup lebih buruk daripada kematian. Lakukan dalam lima langkah, kata Kincuan. Permaisuri Kian ragu sejenak, lalu mengangguk. Kekuatan surgawi mata ilahi. Dan Permaisuri Kian langsung menggunakan tarian seratus bunga. Di udara, seluruh panggung bela diri diselimuti hujan bunga. Ratusan bunga tabu. Daun bunga terbang. Di tengah hujan bunga, Permaisuri Kian bergerak. Pada saat ini, dia adalah ratus-ratus bunga. Tanaman merambat bunga, ular bunga, dan naga bunga menemaninya. Fines bunga roh. Bunga yang menawan. Bunga berkabut. Untuk sesaat, panggung bela diri menjadi dunia bunga. Itu cantik. Hanya hundred flowers fiery empress yang terlihat bergerak di dalamnya. Beberapa sosok muncul dari waktu ke waktu, namun sosok tersebut tidak bisa melawan sama sekali. Naga bunga, ular bunga, dan tanaman merambat bunga roh terus menjerat dan mencambuk mereka. Orang biasa tidak bisa melihat apa yang terjadi sama sekali. Kincuan bisa melihatnya dengan jelas. Penggemar Kincuan memungkinkan kekuatan Permaisuri Kian, terutama seratus bunga dao miliknya. Terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan orang-orang yang berada di alam surga ini. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan di mana Permaisuri Kian berada. Serangan Permaisuri Kian datang dan pergi seperti hantu, tapi itu sangat indah. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan kekejaman. Bunga-bunga ini beracun. Semakin cantik mereka, semakin beracun mereka. Sangat cepat, hujan bunga menghilang. Permaisuri Kian sudah kembali ke tempat duduknya. Lima orang berbaring di panggung bela diri, kultifasi mereka semua lumpuh. Mereka tidak sadar. Orang lain dari dinasti Mulberry Timur membawa mereka pergi. Sekarang, banyak orang melihat metode dan kultifasi ratu-ratus bunga peri. Ini membuat banyak orang dari dinasti seratus bunga bersorak. Itu hal yang baik untuk memiliki Permaisuri yang kuat. Tidak ada yang akan menggertak mereka. Hanya ketika negara mereka kuat barulah mereka aman. Kompetisi telah berakhir. Kincuan dan yang lainnya pergi. Rencana keluarga Ki dan keluarga Namong berakhir begitu saja. Kepala keluarga Ki sudah mati. Kepala keluarga Namong memundurkan diri dari posisinya keesokan harinya. Pada hari ketiga, kepala keluarga baru keluarga Ki dan kepala keluarga Namong menuju ke Istana Kekaisaran untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Permaisuri Peri Seratus Bunga. Nama Kincuan dengan cepat menyebar. Namun, kekuatan dan cahaya Hundred Flowers Fiery Empress menaungi Kincuan. Kincuan masih tinggal di keluarga Rong. Sekarang, Kincuan akan meluangkan waktu setiap hari untuk mengajar tuan muda keluarga Rong. Ini adalah putra Bung Su Glory. Tubuhnya lemah sejak usia muda dan dia mengikuti Kincuan. Kincuan mengajarinya God Forging Hammer. Dia berlatih Forging God Hammer setiap hari. Lima hari telah berlalu sejak kompetisi. Kincuan tidak meninggalkan keluarga Rong sejak dia kembali. Permaisuri Kian datang hari ini dan berjalan ke halaman Kincuan. Setelah melihat Kincuan, dia tersenyum. Jika saya tidak datang untuk menemukan Anda, apakah Anda akan datang untuk menemukan saya? Bagaimana mungkin, aku sudah siap untuk menemukanmu hari ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang. Kincuan tersenyum. Anda berbohong kepada saya. Permaisuri Kian memelototi Kincuan dan berjalan ke kamarnya. Kincuan tersenyum dan masuk. Dia masih mengenakan pakaian emas Kincuan. 883 Pembelaannya menakutkan, dia cantik, dan dia bahkan memiliki beberapa kemampuan khusus. Permaisuri Kian menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan Kincuan, selain bertemu dengan keluarga Namong dan kepala keluarga Ki. Bukannya dia ingin merindukan Kincuan, tapi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Bahkan seringkali dia jatuh dalam keadaan linglung, tenggelam dalam ingatannya. Beberapa hari kemudian, dia mau tidak mau datang untuk mencari Kincuan. Permaisuri Kian sebenarnya cukup kesal karena orang ini tidak datang untuk menemukannya. Dia terus menatap Kincuan, menatap Kincuan tanpa berkedip. Kincuan tersenyum malu. Ketika dia bersama Permaisuri Kian, dia mengatakan beberapa hal yang terlalu berlebihan. Pada saat itu, mereka adalah pacar dan pacar. Meski tidak mengambil langkah terakhir, mereka tetap berciuman dan bersentuhan. Tapi sekarang, Kincuan tidak mungkin mengatakannya. Kincuan, jika suatu hari aku menikah dengan orang lain, apakah kamu masih akan memperlakukanku dengan baik? Permaisuri Kian berkata dengan lembut. Tentu saja, kata Kincuan dengan serius. Mengapa? Permaisuri Kian memandang Kincuan dan bertanya. Dalam hidup, kita akan bertemu banyak orang, tapi tidak banyak yang bisa berinteraksi dengan kita. Bahkan lebih sedikit lagi yang bisa memiliki kenangan indah. Saudari, tidak peduli bagaimana dunia berubah, aku tidak akan berubah. Kebaikanku untuk kamu tidak akan berubah, kata Kincuan dengan serius. Kincuan, jika wanitamu ingin membunuhku, apa yang akan kamu lakukan? Permaisuri Kian tersenyum dan menatap Kincuan. Aku tidak mau, kata Kincuan. Jika dia ingin membunuhku, apa yang akan kamu lakukan? Permaisuri Kian memandang Kincuan. Mengapa dia ingin membunuhmu? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Karena kamu memperlakukanku dengan baik, kata Permaisuri Kian. Maka kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku menikahimu, dia tidak akan membunuhmu, kata Kincuan. Apakah dia tidak peduli bahwa kamu memiliki wanita lain? Permaisuri Kian bertanya. Dia hanya ingin meminta saya untuk seorang anak. Dia tidak pernah berpikir untuk menikah dengan saya. Kincuan memikirkan Kingdan, dan senyum muncul di wajahnya. Dia telah pergi selama beberapa bulan, dan dia benar-benar merindukannya sedikit. Permaisuri Kian berbicara dengan indah. Apakah aku berengsek? Kincuan tersenyum pahit pada Permaisuri Kian. Tidak, aku tahu bahwa pria sepertimu tidak mungkin hanya memiliki satu wanita. Sejak awal, aku tahu bahwa pria yang cakap akan memiliki banyak istri dan selir. Ini adalah hal yang paling normal. Akan aneh jika tidak tidak seperti ini. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik, kata Permaisuri Kian dengan lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Permaisuri Kian memandang Kincuan dan mengulurkan tangannya. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi berjuang, Kincuan, aku mencoba yang terbaik, tapi aku tidak bisa melupakanmu. Semakin aku ingin melupakanmu, semakin aku merindukanmu. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Kincuan memandangi tangan seputih salju di depannya. Itu sangat, sangat indah. Tapi dia tidak bisa memegang tangannya. Dia berjuang, dan jika dia memegang tangannya, itu tidak adil baginya. Meskipun Kincuan telah melepaskan dirinya sendiri, dia tidak perlu terlalu khawatir dalam hidup. Dia tidak akan melewatkan seseorang yang disukainya. Dia akan memberikan segalanya untuk wanita itu dan tidak ingin membaginya menjadi banyak bagian. Tapi dia tidak akan memaksa wanita manapun, itulah sebabnya dia tidak memegang tangan Permaisuri Kian. Ekspresi Permaisuri Kian sedikit sedih. Dia pintar, dan dia tahu dan mengerti. Tapi dia juga berharap Kincuan akan memegang tangannya dan menariknya ke bawah agar dia tidak berkonflik lagi. Jika Kincuan memeluknya dan memeluknya sekarang, mungkin wanita ini akan menjadi miliknya. Tapi itu tidak adil bagi Permaisuri Kian. Kincuan berharap dia akan memikirkannya dan memikirkannya. Kak, jangan memaksakan diri. Biarkan alam mengambil jalannya. Mungkin kamu akan bertemu seseorang yang lebih baik di masa depan. Jangan tinggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri, kata Kincuan dengan serius. Kincuan, saudari sebenarnya tahu bahwa aku tidak akan menjaga. Kincuan menyukai pria lain. Apakah aku benar-benar ingin membiarkan orang brengsek sepertimu memanfaatkanku? Permaisuri Kian mengambil inisiatif untuk memeluk Kincuan dengan erat. Kincuan tahu bahwa dia telah memikirkannya. Kata-katanya berarti bahwa dia telah memikirkannya dengan matang. Kincuan memeluknya erat-erat. Aku akan selalu baik padamu dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Kincuan, Kincuan, aku. Setelah beberapa saat, keduanya berpelukan erat. Permaisuri Kian berkata dengan lembut. Kincuan melihat wajah wanita itu memerah. Dia tersenyum dan bertanya, ada apa denganmu? Kamu brengsek, kamu sengaja melakukannya. Permaisuri Kian tersipu dan ingin menggigitnya. Wanita kecil, katakan padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Kincuan menatapnya dengan main-main. Permaisuri Kian memeluk leher Kincuan, berjingkat, dan menutupi mulut Kincuan. Kincuan menciumnya dengan penuh gairah. Ketika keduanya berpisah, Permaisuri Kian memelototi Kincuan dengan wajah merah. Bagaimana kamu bisa? Ada sedikit air liur Kincuan di wajahnya yang cantik. Permaisuri Kian sangat senang. Dia sangat senang mengambil langkah ini. Dia menarik tangan Kincuan dan berbaring di pelukannya. Setengah tahun berlalu tanpa disadari. Kincuan sekarang berada di tingkat kedua alam manusia langit. Perang dinasti sekali dalam satu dekade akan dimulai bulan depan. Saatnya mendaftar. Glory menemukan Kincuan dan berkata. Kincuan telah tinggal di keluar garong. Apa itu perang dinasti? Kincuan tercengang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanah Naga Langit mengadakan perang dinasti sekali dalam satu dekade. Setiap dinasti, tidak peduli besar atau kecil, dapat mendaftar. Sumber daya akan didistribusikan sesuai dengan peringkat perang dinasti. Dinasti Naga Langit adalah penguasa Tanah Naga Langit. Ini adalah dinasti raksasa. Setelah lama mendengarkan Glory, dia akhirnya mengerti. Tanah Naga Langit adalah dunia dinasti. Yang kuat memangsa yang lemah. Ada pertempuran konstan antara dinasti. Peringkat sebuah dinasti sangat penting. Sumber daya Tanah Naga Langit didistribusikan menurut peringkat. Dikatakan bahwa ada pertempuran antara dinasti dan mereka yang berada di luar Tanah Naga Langit. Apa sumber daya yang didistribusikan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang terbaik adalah kolam Naga Langit. Legenda mengatakan bahwa sebuah kolam dapat melahirkan Naga Langit. Ini sangat ajaib dan berharga. Dikatakan bahwa sepuluh dinasti teratas hanya dapat merekomendasikan satu orang setiap tahun. Kolam Naga Langit hanya dapat menampung dua orang sekaligus, sebulan sekali. Tidak lebih dari dua puluh empat orang dalam setahun. Dinasti Naga Langit pasti akan menjadi nomor satu dalam kompetisi peringkat. Oleh karena itu, hanya sembilan orang yang dapat memasuki kolam Naga Langit. Lima belas orang yang tersisa berasal dari dinasti Naga Langit. Namun, dinasti Naga Langit akan menggunakan beberapa dari mereka sebagai bantuan. Oleh karena itu, dinasti raksasa seperti dinasti Naga Langit paling banyak dapat memasuki sepuluh orang dalam setahun, kata Glory. Mata Kincuan berbinar. Kolam Naga Langit benar-benar langka. Untuk tempat sebesar tanah Naga Langit, hanya ada dua puluh empat orang dalam setahun. Namun, dinasti Naga Langit akan menggunakan beberapa dari mereka sebagai bantuan. Namun, efeknya pasti akan baik. Lagi pula, itu adalah sumber daya terbaik di tanah Naga Langit. Saudaraku, apakah kamu pernah berendam di kolam Naga Langit sebelumnya? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Ini bukan giliranku. Para ahli bisa merendamnya berkali-kali. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan satu kesempatan pun, kata Glory dengan senyum masam. Kamu bisa berendam di dalamnya berkali-kali. Kincuan terkejut. Paling banyak setahun sekali. Kamu bisa berendam berkali-kali. Namun, efeknya akan berkurang setengahnya setiap kali, kata Glory. Sumber daya apa lagi yang ada? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sumber daya berharga tanah Naga Langit harus dicoba. Itu akan meningkatkan basis kultivasi seseorang. Alasan mengapa para ahli kuat adalah karena mereka memperjuangkan kehendak surgawi dan keberuntungan. Memperebutkan sumber daya merupakan faktor penting. 884. Di jalur kultivasi, sumber daya sangatlah penting. Bahkan para jenius pun tidak dapat melakukannya tanpa kekayaan alam dan bantuan dari tanah yang diberkati. Ada juga banyak sumber daya lainnya. Misalnya, tanah Naga Langit memiliki 10 pohon buah Naga Langit. Dinasti Naga Langit memiliki 5 di antaranya, dan sisanya diperebutkan oleh dinasti lain. Kata Glory. Dinasti Naga Langit ini sangat sombong. Kata Kincuan. Raksasa, penguasa. Sebenarnya, ini sudah lumayan. Dinasti Naga Langit terkenal dengan kebajikannya. Kata Glory. Kincuan terkejut. Memang, jika dia tidak melepaskan 5 pohon buah Naga Surgawi, yang lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak menyerahkan 9 tempat di kolam Naga Langit, yang lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, itu akan menyebabkan semua dinasti tidak puas dengannya, dan bahkan mungkin membentuk kekuatan yang akan menentangnya. Dengan cara ini, mereka dapat berbagi sebagian keuntungan, yang akan membuat keluarga lebih stabil. Apakah pohon buah Naga Langit sangat berharga? Kincuan bertanya. Pohon buah Naga Surgawi adalah pohon purba yang berumur ribuan tahun. Buah diatasnya matang setiap 10 tahun sekali, dan hanya ada 10 buah pada 1 pohon pada 1 waktu. Rata-rata, hanya ada 1 buah per tahun. Ini sangat berharga, dan dapat digunakan secara langsung atau digunakan sebagai obat. Ini adalah bahan utama pil Naga Langit. Kata Glory. Kincuan tersenyum. Ada banyak hal baik di sini. Selama seseorang kuat, seseorang dapat memperoleh sumber daya ini dan menjadi lebih kuat. Ini semacam siklus. Yang kuat akan menjadi lebih kuat. Alasan mengapa keluarga dengan sejarah panjang bisa makmur adalah karena banyaknya sumber daya yang mereka miliki. Selain keduanya, masih banyak lagi, tapi tanpa kecuali, mereka semua membutuhkan kekuatan untuk menjaminnya. Selain itu, harus berlatar belakang dinasti, sehingga individu tidak dapat berpartisipasi. Mereka harus bergabung dengan sebuah dinasti dan kemudian berpartisipasi. Setiap dinasti hanya dapat berpartisipasi dalam satu tim, dan setiap tim dapat memiliki setidaknya 5 orang dan maksimal 30 orang. Terkadang, semakin banyak orang semakin baik. Lagipula, ada formasi dan binatang buas. 100 bunga dinasti hanya berlangsung selama 5 tahun. Kincuan harus menemukan permaisurikian untuk membahasnya. Setelah meninggalkan keluarga Rong, Kincuan pergi ke Istana Tuan Kota. Kincuan selalu merasa bahwa permaisurikian tidak ada di istana, tetapi di Istana Tuan Kota. Sekarang, Kincuan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat permaisurikian. Ketika dia tiba di aula utama, permaisurikian sedang melihat-lihat dokumen, sepertinya berurusan dengan sesuatu. Kincuan masuk dan menghela nafas. Tidak peduli apa, ini adalah sebuah dinasti. Ada banyak hal, besar dan kecil, yang harus ditangani permaisurikian. Permaisurikian mendengar desahan Kincuan. Dia mendongat dan melihat Kincuan meletakkan file di tangannya sambil tersenyum. Dia berjalan dengan gembira dan memeluk Kincuan. Ada beberapa hal yang tidak harus kamu lakukan sendiri. Tidak bisakah kamu membiarkan orang lain melakukannya? Kincuan memeluknya dan tersenyum. Aku tahu, aku sudah melepaskan banyak hal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Nyatanya, aku hanya menangani beberapa hal setiap hari, kata permaisurikian sambil tersenyum. Yah, itu bagus. Kamu akan menjadi permaisurikian zona kekacauan. Jika kamu melakukan semuanya sendiri, kamu tidak akan bisa melakukannya bahkan jika kamu tidak makan, minum, atau tidur. Kincuan tersenyum. Kincuan, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja akan mencarimu, kata permaisurikian sambil memikirkan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Tentang kompetisi dinasti, Kincuan bertanya. Ya, apa menurutmu kita harus berpartisipasi? Permaisurikian bertanya, menatap Kincuan. Terserah kamu. Kincuan tersenyum padanya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berpartisipasi. Tapi sekarang, aku perlu meminta pendapatmu, kata permaisurikian. Kincuan tersenyum. Kalau begitu ikut serta, perjuangkan beberapa sumber daya, kamu bisa menjadi permaisuri zona kekacauan lebih cepat. Aku akan mendengarkanmu. Mari kita putuskan pesertanya, kata permaisurikian, menganggupkan kepalanya. Pada akhirnya, jumlah peserta diputuskan. Leluhur dari tiga keluarga besar, Kincuan dan permaisurikian. Ada juga dua wanita di samping permaisurikian. Kedua wanita itu seperti saudara perempuan permaisurikian. Mereka bertanggung jawab atas sebagian besar masalah permaisurikian. Basis kultivasi mereka juga cukup bagus, di tingkat keempat dari tahap manusia langit. Selain itu, mereka juga membudidayakan sistem seratus bunga. Mereka adalah dua pengawal yang telah diasuh oleh Tuan Permaisurikian untuk permaisurikian. Kincuan melihat kedua wanita itu. Kedua wanita itu sangat menawan dan dewasa. Mereka berdua memiliki sepasang mata besar berair yang menyerupai bunga persik. Seolah-olah mereka bisa berbicara. Sekilas saja pada mereka akan menyebabkan orang lain jatuh ke dalam trans. Tubuh mereka berapi-api sampai meledak. Sekilas saja mereka akan menyebabkan orang lain merasa mulut mereka menjadi kering. Namun, dengan adanya permaisurikian, daya tarik kedua wanita itu sangat berkurang. Lagi pula, permaisurikian lebih unggul dari kedua wanita itu. Tubuh hundred flower empress tidak kalah dengan kedua wanita itu. Penampilan dan temperamennya lebih unggul. Kedua wanita itu secara alami tahu siapa Kincuan. Mereka menyapanya dengan hormat, salam, Tuan Mudakin. Kincuan tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan. Saudari, apakah Patriar Keluarga Ki dan Patriar Keluarga Nangong baik-baik saja? Tidak masalah, jangan khawatir, kata Permaisurikian. Patriar Keluarga Nangong saat ini dan Patriar Keluarga Ki bersaing dengan Patriar sebelumnya. Mereka bahkan bisa dianggap musuh. Selain dinasti Naga Langit, dinasti kuat apalagi yang ada. Kincuan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Yang kedua adalah dinasti Pedang. Mereka adalah kekuatan yang kuat. Meskipun mereka tidak sekuat dinasti Naga Langit, mereka tidak terlalu jauh di belakang. Bahkan dinasti Naga Langit agak takut dengan dinasti Pedang, kata Permaisurikian. Bisakah kita mengalahkan dinasti Pedang? Kata Kincuan sambil tersenyum. Meskipun dinasti Naga Langit tidak memiliki pembudidaya di luar tahap manusia langit, mereka memiliki pembudidaya di tahap manusia langit yang sempurna. Selain itu, ada 30 dari mereka di tahap manusia langit yang sempurna. Menurut Anda, apa peluang kita untuk menang? Adalah, Permaisurikian berkata dengan senyum masam. Kincuan mengerutkan kening. Meskipun dia mengharapkan ini, dia masih merasa bermasalah. Tahap manusia langit yang sempurna adalah keberadaan yang menakutkan. Selain itu, mereka juga memiliki kartu truf yang tidak diketahui dan harta yang menakjubkan. Meski begitu, Kincuan bisa merasakan keinginannya untuk melawan meningkat. Dia masih bisa melakukan perlawanan. Tiga binatang harta karun semuanya berada di tahap manusia langit. Pada saat itu, ketiganya berada di level yang sama, level 2 dari tahap manusia langit. Masih ada waktu tersisa. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan Permaisurikian. Manik Livesoul, Pil 5 Elemen, Pil Alam. Itu masih mungkin untuk ditingkatkan satu tingkat. Setengah bulan kemudian, Permaisurikian berhasil mencapai tingkat ke-8 dari tahap manusia langit. Meskipun hanya satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ke-7 dari tahap manusia langit, ada celah besar di antara mereka. Sekarang, dia bisa dengan mudah menghancurkan level sebelumnya. Terobosan Permaisurikian membuat Kincuan merasa lebih nyaman. Dia tidak akan bersaing dengan dinasti naga langit atau dinasti pedang. Kincuan yakin dia bisa masuk 10 besar. Masih ada waktu setengah bulan lagi. Selama ini, dia perlu berlatih dan bekerja sama. Itu sangat penting. Empat binatang Yao Kincuan menginginkan sembilan posisi dewa dari sembilan bunga. Termasuk Kincuan, itu lima. Ada empat yang tersisa. Permaisurikian, Kemuliaan, Keluarga Ki, dan para pemimpin keluarga Nangong. Kedua wanita itu tidak punya. Mereka ada di sana untuk membantu Permaisurikian dengan teknik rahasia seratus bunga. Sembilan posisi dewa dari sembilan bunga telah hilang. Ada cukup banyak susunan sihir. Arrai sihir level 9, yang didewakan. Ada juga lebih banyak posisi. Logam, Kayu, Air, Api, dan Tanah. Masing-masing memiliki sembilan posisi. Ada 45 dari mereka. Meskipun mereka tidak dapat membentuk formasi seratus orang, susunan sihir Kincuan sangat kuat. Dengan begitu banyak posisi, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di masa depan. Pemimpin Keluarga Nangong, Nangong Ye, berada di tingkat ke-6 dari tahap manusia langit. Pemimpin Keluarga Ki, Ki Liang, sama dengan Nangong Ye. Mereka berdua berada di tingkat ke-6. 885 Kedua pemuda itu menjadi kepala klan. Mereka adalah orang-orang pintar dan secara alami tahu bahwa kuncinya adalah mengikuti permaisuri seratus bunga. Kincuan suka berinteraksi dengan orang pintar. Seberapa jauh mereka bisa pergi akan tergantung pada keberuntungan mereka. Kincuan tidak ingin kehilangan anak itu, tetapi dia tidak bisa menjebak serigala itu. Jadi, dia langsung memberi mereka Life Soul Pearl dan Five Elements Pill. Keduanya menerobos. Tentu saja, mereka enggan memberikan pil alam. Pil alam Kincuan terlalu berharga dan memakan waktu. Dalam setengah hari, keduanya mencapai lapisan ke-7 alam surgawi. Ini membuat keduanya semakin menghormati Kincuan. Jauh lebih mudah untuk membiasakan diri satu sama lain. Tanpa sadar, sudah waktunya untuk kompetisi dinasti. Mereka harus bergegas ke Medan Perang Naga Langit terlebih dahulu. Medan Perang Naga Langit adalah medan perang terbesar di Dinasti Naga Langit. Dinasti Naga Langit adalah keberadaan yang sangat besar. Itu sangat kuat dan memiliki sejarah panjang. Pada hari ini, banyak orang berduyun-duyun ke Dinasti Naga Langit. Medan Perang Naga Langit terletak di area yang luas. Itu bukan di kota yang ramai tetapi di lembah yang sunyi. Sebuah lembah besar memiliki medan perang yang dibangun di lembah, Medan Perang Naga Langit. Tempat ini tidak hanya memiliki medan perang dan platform bela diri. Ada juga beberapa paviliun di sekitarnya. Paviliun ini semuanya memiliki nama dari berbagai dinasti. Dinasti Naga Langit memiliki paviliun di utara. Di sebelah Dinasti Naga Langit adalah paviliun Dinasti Pedang. Lalu ada Dinasti Harimau Ganas, Dinasti Api Mengamuk, Dinasti Air Surgawi, Dinasti Gilded. Dinasti Murbei Timur juga ada di antara mereka. Selain itu, pada saat ini, Kincuan dapat melihat bahwa orang-orang dari Dinasti Murbei Timur sedang memandangi kelompoknya dengan mata dingin dan bermusuhan. Ini normal. Namun, Dinasti Murbei Timur bukanlah apa-apa di mata Kincuan. Mereka tidak lebih dari badut. Hanya 10 atau lebih dinasti kuat yang memiliki paviliun mereka sendiri. Selebihnya hanya bisa mendirikan tenda sederhana. Kekuatan adalah segalanya, dan jika seseorang bisa masuk 10 besar, mereka akan memiliki paviliun sendiri. Paviliun ini bukan untuk kenyamanan. Mereka lebih merupakan simbol status. Kompetisi dinasti akan dimulai keesokan harinya. Namun, sudah ada banyak orang di lembah. Ada orang di mana-mana. Dengan satu pandangan, seseorang tidak bisa melihat akhirnya. Ini adalah acara termegah di Tanah Naga Langit. Hampir semua orang yang bisa datang ada di sini. Kincuan dan yang lainnya sedang mendiskusikan sesuatu di tenda. Saudaraku, orang-orang dari Dinasti Ismulberi datang dengan niat buruk, kata Glory dengan cemberut. Dinasti Murbei Timur tidak banyak, jangan khawatir, kata Kincuan. Saya tidak khawatir tentang Dinasti Mulberi Timur. Saya khawatir tentang Dinasti Harimau Ganas. Dinasti Murbei Timur dan Dinasti Harimau Ganas berada di kam yang sama. Apalagi hubungan mereka cukup baik. Mereka terhubung oleh pernikahan. Hubungan mereka tampaknya sangat dekat, kata Glory. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Dinasti Murbei Timur dan Dinasti Harimau Ganas memiliki hubungan seperti ini. Untuk sementara waktu, semua orang diam. Persaingan Dinasti sangat pahit. Meskipun ada aturan tentang membunuh atau melumpuhkan orang lain dengan sengaja, semua orang mempertaruhkan nyawanya demi bertahan hidup. Dengan demikian, cedera tidak dapat dihindari. Selain itu, ada banyak musuh yang menyelesaikan dendam mereka di kompetisi Dinasti. Jangan khawatir. Kami memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk melindungi diri kami sendiri. Saya dapat menjamin itu. Jadi, ketika saatnya tiba, lakukan yang terbaik, kata Kincuan sambil tersenyum. Mereka juga tahu bahwa Kincuan memiliki kursi dan formasi dewa yang menakutkan. Memikirkan hal ini, mereka semua menghela nafas lega. Selain itu, masih ada monster seperti Kincuan yang bisa membunuh keberadaan alam manusia langit tingkat ketujuh. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan menciptakan lebih banyak kejutan. Teman-teman dari Dinasti Seratus Bunga, Dinasti Murbei Timur ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Sebuah suara terdengar dari pintu masuk tenda. Hari sudah senja. Kincuan, Permai Surikian, dan yang lainnya keluar. Beberapa orang dari Dinasti Murbei Timur berdiri di luar tenda. Ketika Kincuan dan Permai Surikian keluar, mereka semua memandang Permai Surikian. Saat ini, Kincuan berkata, Salam, teman-teman dari Dinasti Murbei Timur. Ada urusan apa dengan kami? Kami di sini untuk merundingkan perdamaian dengan Dinasti Seratus Bunga. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan mengeluarkan aura yang kuat. Aura ganasnya sangat menindas. Kami bertetangga dan selalu berhubungan baik. Tidak perlu pembicaraan damai, kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak, tidak. Apa yang terjadi selama kompetisi seni bela diri Seratus Bunga Dinasti terakhir kali telah menimbulkan konflik. Jadi, kita bisa bernegosiasi hari ini, kata pria parubaya itu dengan serius. Benar. Selama kompetisi seni bela diri, Dinasti Murbey Timur memang berlebihan. Mereka mencampuri urusan dinasti lain dan bahkan mencoba membantu orang lain merebut tahta. Ini adalah kejahatan besar. Namun, Dinasti Seratus Bunga adalah seorang yang murah hati orang. Selama Dinasti Murbey Timur mengetahui kesalahannya dan bertobat, masalah ini akan dilupakan, kata Kincuan dengan murah hati. Pada saat itu, ada banyak orang di sekitar. Banyak dari mereka tahu apa yang terjadi saat itu. Jadi, mereka menyebarkan berita, memberi tahu banyak orang tentang keberadaan Dinasti Seratus Bunga. Sebenarnya, Dinasti Seratus Bunga sedikit terkenal. Lagi pula, Hundred Flower Celestial City adalah kota terindah. Apalagi Dinasti Seratus Bunga hanya memiliki satu kota, sehingga mudah diingat orang. Namun, mereka belum pernah kesana dan belum pernah melihat permaisuri Seratus Bunga yang legendaris. Wajah pria parubaya itu menjadi hijau. Dia memandang Kincuan dan berteriak, Diam, omong kosong. Kamu menyinggung Dinasti Murbey Timur. Aku ingin kamu meminta maaf dan merundingkan perdamaian. Kincuan tersenyum. Secara alami, dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk mencari masalah, jadi dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk membuat mereka marah. Minta maaf dan merundingkan perdamaian. Anda ingin Dinasti Seratus Bunga meminta maaf kepada orang-orang itu. Kamu gila. Kincuan bertanya dengan kaget. Nak, lidah yang tajam bukanlah kemampuan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin meminta maaf dan merundingkan perdamaian. Pria parubaya itu berteriak. Kincuan memikirkannya dan menganggupkan kepalanya? Oke, karena Dinasti Mulberry Timur mengetahui kesalahannya dan Dinasti Seratus Bunga tidak mengalami kerugian, maka Dinasti Mulberry Timur hanya perlu meminta maaf kepada Dinasti Seratus Bunga. Bagaimana? Seratus Bunga Dinasti benar-benar murah hati, kan? Puci. Puci. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahannya lagi. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Dinasti Mulberry Timur ada di sini untuk mencari masalah, tetapi Kincuan sedang ceroboh. Kata-katanya bisa membuat orang marah sampai mati, tetapi orang-orang di sekitarnya merasa sangat baik dan bahagia ketika mendengarnya. Nak, kamu sengaja melakukannya, kan? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Nak, seseorang sepertimu akan dipukuli sampai mati cepat atau lambat. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Seratus Bunga Dinasti ramah, baik hati, dan cinta damai. Kincuan tertawa. Itu benar. Orang-orang di sekitarnya semua tertawa. Bahkan permaisuri kian dan yang lainnya memiliki senyum di wajah mereka. Bagus, sangat bagus. Hari ini, saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Hari ini, Anda meminta maaf kepada Dinasti Mulberry Timur dan mematahkan salah satu tangan Anda. Kemudian, Dinasti Mulberry Timur akan memaafkan Anda. Jika tidak, kita akan bertemu di kompetisi dinasti. Pria parubaya dari Dinasti Murberry Timur berkata dengan dingin. Sungguh gila, penyakitnya juga tidak ringan. Orang seperti ini mungkin bisa disembuhkan dengan merendamnya di tangki septik selama dua hari. Benar, saya seorang tabib dewa. Saya tidak akan mengatakan ini kepada orang biasa. Ingat baik-baik dan enyahlah. Suara dingin Kincuan terdengar. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Dinasti Murberry Timur. Dinasti yang merendahkan, sombong, kejam, tak terukur, dan tidak bermoral ini akan dipukul sampai mati cepat atau lambat. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi dan meregangkan tubuhnya. Matahari terbit di timur, dan 10 ribu sinar cahaya kemasan menyinari lembah, menyebabkan semua yang ada di sini tertutup jejak emas. Kincuan menyerap energi langit dan bumi, energi lurus langit dan bumi. 886. Permaisuri Kian berdiri di dekatnya dan menatap Kincuan dengan senyum bahagia di wajahnya. Dengan Kincuan di sisinya, dia merasa nyaman, seolah tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu akan mudah diselesaikan. Saat matahari sudah tinggi di langit, kompetisi dinasti sekali dalam satu dekade secara resmi dimulai. Ini adalah acara akbar di Tanah Naga Langit. Di tengah sorakan banyak orang, 10 lelaki tua berjalan ke area penjurian. Ada 10 kursi, dan 10 lelaki tua mengambil tempat duduk mereka. Orang-orang tua ini termasuk dalam 10 faksi teratas, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang berbudil luhur dan bermartabat. Pada saat ini, seekor burung besar terbang. Itu adalah burung seputih salju, sejenis Snow Phoenix. Dikatakan memiliki garis keturunan yang layak dari Divine Beast, Phoenix. Lebar sayapnya 500 meter, dan menutupi langit. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih sedang mengendarainya. Tian Longzi ada di sini, Tian Longzi ada di sini, sangat tampan. Seorang wanita tidak bisa membantu tetapi berseru. Pemuda paling mempesona di Tanah Naga Langit, penerus dinasti Naga Langit di masa depan. Auranya luar biasa, kekuatannya luar biasa, dan penampilannya luar biasa. Sebuah faksi memang sebuah faksi. Dinasti Naga Langit telah lama makmur, dan mereka memiliki penerus. Dikatakan bahwa masih ada beberapa keberadaan yang mempesona di Dinasti Naga Langit. Meskipun mereka tidak sebaik Tian Longzi, mereka jauh lebih kuat daripada junior dari faksi lain. Saya Tian Longzi. Selamat datang, semuanya. Sekarang, izinkan saya mengumumkan dimulainya kompetisi dinasti. Tian Longzi melihat sekeliling sambil tersenyum. Ada semacam kepercayaan diri, superioritas, dan aura yang agung, seolah-olah dia memandang rendah segalanya. Ini adalah fondasi dan kepercayaan diri. Dengan dukungan dari Dinasti Naga Langit, selain keunggulannya sendiri, dia bisa mengabaikan banyak keberadaan. Keyakinan yang mengalir dari tulangnya adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Inilah mengapa sulit bagi orang kaya baru untuk menjadi bangsawan. Dikatakan bahwa tiga generasi tidak dapat membesarkan seorang bangsawan. Landasan dan pengaruh. Sorakan datang dari bawah dan hanya berhenti setelah beberapa saat. Tian Longzi kemudian berkata, pertempuran akan bebas, dan sistem eliminasi akan diterapkan. Babak eliminasi pertama akan dimulai. Setiap dinasti harus memenangkan satu pertempuran untuk maju ke babak berikutnya. Mereka yang kalah akan tersingkir. Sepuluh dinasti teratas dalam kompetisi dinasti sebelumnya dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam eliminasi dan hanya akan bertarung di babak peringkat terakhir. Pertarungan kompetisi dinasti dilakukan dengan undian. Perwakilan dari setiap dinasti akan maju dan menarik nomor mereka. Kemudian, dua angka yang bersebelahan akan bertarung. Pemenang akan maju ke babak berikutnya, sedangkan yang kalah dapat meminta kesempatan untuk menantang pemenang. Tentu saja, permintaan itu mungkin tidak akan dikabulkan. Dengan demikian, menggambar angka juga bergantung pada keberuntungan. Jika mereka menggambar dinasti yang kuat, mereka hanya akan sial. Namun, untuk mencegah ketidakadilan tersebut, mereka memiliki hak untuk mengajukan tantangan. Ada wasit untuk menimbang pro dan kontra, dan jika mereka merasa itu tidak adil, mereka bisa menyetujuinya. Meskipun mereka memiliki hak ini, tidak banyak orang yang benar-benar mengajukannya. Hanya mereka yang mendekati sepuluh besar yang akan memperjuangkannya. Jika mereka bisa masuk sepuluh besar, akan ada sumber daya yang dialokasikan. Bahkan jika yang lemah bertemu dengan lawan yang kuat dan mendaftar, itu tidak akan disetujui. Mereka akan tersingkir cepat atau lambat. Orang lemah tidak memiliki hak untuk mengajukan pertandingan ulang. Nomor yang ditarik kincuan adalah nomor 351. Babak penyisihan pertama dimulai. Nomor 499 melawan nomor 500. Setidaknya ada 500 dinasti di Tanah Naga Langit. Selain itu, ini hanyalah dinasti yang telah mendaftar. Nyatanya, ada banyak dinasti yang belum mendaftar. Ada banyak dinasti kecil seperti 100 bunga dinasti. Mereka pada dasarnya pengikut dinasti tetangga dan tidak memiliki otonomi sama sekali. Pertempuran berlangsung sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh pertempuran telah berlalu. Salah satu tim berasal dari dinasti Kang Agung. Dinasti ini cukup kuat. Mereka sebenarnya memiliki seorang kultifator di lingkaran besar alam manusia langit. Dengan demikian, lawan mereka langsung menyerah. Selanjutnya, para ahli muncul satu demi satu. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok kincuan untuk naik ke atas panggung. Ratusan dinasti bunga melawan dinasti Yi. Dinasti 100 bunga. Permaisuri 100 bunga dikatakan sangat cantik. Sangat cantik. En, dia benar-benar cantik. Terlalu cantik. Kelompok kincuan melangkah ke atas panggung, dan banyak orang mendiskusikannya. Dinasti 100 bunga hanyalah dinasti kecil. Apa gunanya menjadi cantik? Kali ini, dia berpartisipasi dalam kompetisi dinasti dan membiarkan begitu banyak orang melihatnya. Dia mungkin akan menjadi keturunan terlarang orang lain. Sayang sekali. Kota surgawi 100 bunga adalah tempat yang bagus. Benar-benar indah. Seperti negeri Dongeng. Dinasti Yi juga merupakan dinasti kecil. Mereka tidak memiliki lingkaran besar seniman bela diri alam manusia langit, tetapi mereka semua berada di tingkat ketujuh alam manusia langit. Selain itu, mereka adalah tim yang terdiri dari 30 orang. Bagaimanapun, 100 bunga dinasti adalah dinasti kecil. Bahkan tingkat kedua dari alam manusia langit naik, dan hanya ada tujuh dari mereka. Iya, lihat dinasti Yi, 30 dari mereka berada di tingkat ketujuh alam manusia langit. Tapi permaisuri 100 bunga tampaknya sedikit lebih kuat. Tapi ada lebih dari 30 dari mereka. Akan sulit untuk menghentikan mereka. Hanya ada sedikit dari kalian. Mengapa kalian tidak menyerah saja? Seorang pria dari dinasti Yi tertawa. Tatapan pria ini tertuju pada permaisuri Kian. Matanya terbakar. Dia tidak mengatakan sesuatu yang menyinggung, tapi tatapannya menjengkelkan. Bisakah kita mulai? Kincuan berkata dengan tidak sabar. Pria itu melihat bahwa Kincuan sangat cemburu dan berkata dengan sedih, bocah yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Saat pertarungan dimulai, panggil dia. Kalimat ini sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Kincuan. Lagi pula, ada 30 dari mereka. Kebanyakan dari mereka memanggil Kincuan. Ketika 20 hingga 30 orang di tingkat ketujuh alam manusia langit menyerang seseorang di tingkat kedua alam manusia langit, hasilnya bisa dibayangkan. Pertempuran dimulai. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Kincuan tidak mengaktifkan formasi. Dia hanya memberi mereka posisi dewa sembilan bunga. Mata dewa kekuatan surgawi. Seketika, semua lawan jatuh ke tingkat ke-6 alam manusia langit. Sekarang, ke-30 dari mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Perlu diketahui bahwa Permaisurikian berada di tingkat ke-8 alam manusia langit. Yang lainnya juga berada di tingkat ke-7 alam manusia langit, kecuali dua penjaga wanita di samping Permaisurikian. Kincuan tidak menyerang. Permaisurikian juga tidak menyerang. Hanya tiga dari Glory dan dua penjaga wanita yang mengirim dinasti Yi keluar dari medan perang. Itu berantakan dan kehilangan muka. Terutama pria yang memimpin, dia yang terburuk. Dia memuntahkan darah dan kultifasinya lumpuh. Ini adalah hasil dari perawatan khusus. Dia menargetkan Kincuan dan sekarang dia mendapatkan balasannya. Lebih baik jika dia lumpuh. Meskipun itu adalah pertarungan antara dua dinasti yang tidak memiliki peringkat, itu tetap menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah sorotan besar. Hasil seperti itu benar-benar berdampak. Seratus bunga dinasti menang. Dinasti Yi tersingkir. Sangat cepat, diskusi tentang pertempuran berlalu. Dari 500 dinasti, setengahnya tersingkir. Hanya 250 yang tersisa. Sehari berlalu. Di hari kedua, penyisihan babak kedua dimulai. Kincuan dan yang lainnya kembali ke tenda mereka. Mereka memiliki tenda besar untuk mendiskusikan berbagai hal. Masing-masing juga memiliki tenda kecil untuk beristirahat di malam hari. Bahkan kepala keluarga Namong dan kepala keluarga Ki sangat bersemangat. Pertempuran hari ini benar-benar nyaman. Senang mengikuti adik kecil. Rasanya enak, kata Gloris sambil tersenyum. Iya, siapapun yang bisa mengikuti Tuan Qin adalah berkah yang luar biasa. Namong Ye berkata sambil tersenyum. 887 Hari kedua. Persaingan dinasti berlanjut dan setengah dari dinasti tersingkir. Sekarang, ada 250 yang tersisa dan bersama dengan 10 teratas. Ada 260 dinasti. Namun, setengah dari mereka tersingkir hari ini. Masih ada lautan manusia. Cuacanya cerah dan udaranya harum. Semua orang menantikan dimulainya kompetisi. Orang tua dari kemarin naik dan mengatakan beberapa patah kata. Tianlongxi masih keluar dengan mencolok dan mengumumkan dimulainya babak kedua. Kemudian, dua tim dinasti berjalan ke medan perang. Pertempuran dimulai. Kemarin, Gritkang dinasti dengan mudah menang. Lagi pula, mereka memiliki seseorang di alam surga. Ini hanya putaran kedua, jadi menang bukanlah masalah besar. Kemarin, setengah dari mereka tersingkir dan semuanya gagal, jadi lawan hari ini jauh lebih kuat. Pertempuran lebih langsung dan banyak dinasti kalah dengan mudah. Sangat cepat, giliran flower dinasti. Karena kemarin, banyak orang menantikan dinasti bunga untuk melihat apakah mereka dapat terus menciptakan keajaiban. Dinasti bunga adalah dinasti Dongyu. Dinasti ini dan dinasti Dongsang bertetangga dan mereka memiliki hubungan yang baik. Yang paling penting adalah begitu dinasti Dongyu naik, mereka memandang kincuan dan yang lainnya dan tersenyum aneh. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian aneh. Penampilannya tidak terlalu tampan, tapi dia sangat eye-catching. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia juga tidak jelek. Bahkan, dia bisa dikatakan tampan. Dia sangat menawan dan menarik perhatian banyak orang. Ada segala macam tanaman dan serangga di pakaiannya. Dia memandang kianfei dan tersenyum. Keberuntunganmu telah berakhir. Sebelumnya, keluarga kerajaan Dongsang memintamu untuk meminta maaf dan merundingkan perdamaian, tetapi kamu menolak. Sekarang, kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Orang-orang dari dinasti Dongyu yang naik juga 30 orang. Selain itu, sebenarnya ada 3 alam surga tingkat ke-9. Namun, ini tidak seberapa bagi kincuan. 3 di alam surga tidak bisa melawan 1 di alam surga. Saudaraku, apakah kamu tahu orang bodoh itu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudut mulut Glory berkedut, tetapi dia berkata sambil tersenyum, orang ini adalah seorang jenius dari dinasti Yu Timur. Dia ahli dalam elemen kayu dan tahu bagaimana menggunakan bunga, tumbuhan, dan serangga beracun. Dia bahkan mahir dalam beberapa teknik mendalam khusus. Pria muda dari dinasti Dongyu gemetar saat menatap kincuan. Mereka yang berani berbicara kepadaku, Li Yun Tian, dengan cara seperti itu sudah mati. Kamu tidak terkecuali. Kamu gila. Kincuan meludahkan tiga kata. Pertempuran telah dimulai, dan kali ini, Kincuan menggunakan kursi Dewa Sembilan Bunga dan formasi Buddha Suci 5 elemen, serta beruang naga emas tanah miliknya. The Great Air 10 Golden Dragon BR juga akan menjadi eksistensi Heaven Tier. Melemahkan. Bidang gravitasi. Rawa bumi hebat. Permaisuri kian bukanlah tingkat ke-8 biasa dari alam surga. Ditambah dengan amplifikasi Kincuan, kemampuan ini benar-benar menakutkan. Dorongan naga bumi emas. Kincuan tidak langsung menyerang. Dia duduk di belakang beruang naga emas bumi besar dan berpikir sejenak sebelum mengeluarkan busur berat misterius itu. Orang-orang di sisi lain masih linglung. Bagaimanapun, semuanya telah dilemahkan oleh satu tingkat. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di level 8 dari alam manusia langit. Permaisuri kian juga berada di level 8 dari alam manusia langit. Dia adalah permaisuri seratus bunga, dan dengan amplifikasi dari kursi Dewa Sembilan Bunga dan formasi Buddha Suci Lima Elemen, begitu dia menyerang, dia akan menghancurkan mereka. Kincuan mengambil busur berat misterius itu dan menyimpannya. Dia tidak menyerang dan membiarkan Great Earth Golden Dragon Bear bekerja sama. Li Yuntian melambaikan tangannya, dan sekitarnya dipenuhi tanaman hijau. Gulma tumbuh dan bunga bermekaran. Mencicit-mencicit. Rumput beracun, bunga beracun. Suara serangga enak didengar, memenuhi setiap sudut dan posisi. Ekspresi kincuan berubah, tapi dia tidak menyerang. Mencicit-mencicit. Suara itu menjadi lebih keras dan lebih keras. Kemudian, beberapa titik hitam sekecil biji wijen berterbangan di langit. Mereka berkumpul di udara dan menari. Tiba-tiba, titik-titik hitam ini menuju permaisuri kian dan yang lainnya. Ini adalah sejenis parasit yang dapat dengan cepat menempel di tubuh seseorang dan bereproduksi. Apalagi mereka akan masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori. Mereka beracun, dan begitu menempel di tubuh seseorang, itu akan sangat merepotkan. Seseorang hanya bisa memotong potongan daging itu. Jika serangga ini memasuki tubuh seseorang, akan sulit bagi seseorang untuk bertahan hidup. Namun, serangga ini tidak terkalahkan. Seseorang dapat menemukan cara untuk menghadapinya, seperti memakai baju besi. Serangga ini tidak bersentuhan dengan kulit seseorang, dan kekuatan penghancurnya sangat lemah. Mereka yang memiliki pertahanan kuat juga tidak akan takut. Serangga ini sangat lemah, dan mereka dapat dengan mudah dibunuh. Misalnya, api adalah kelemahan terbesar mereka. Kalau tidak, hanya kemampuan ini saja yang akan menakutkan. Permaisuri Kian tertegun. Dia melambaikan tangannya, dan seketika, ratusan bunga bermekaran, membentuk hutan. Bau harum menyebar, dan beberapa burung tak dikenal muncul, memakan serangga. Teknik Rahasia Ratusan Bunga Ini adalah salah satu teknik Rahasia Seratus Bunga Permaisuri Kian. Tarian Bunga Naga Kinfei berteleportasi di lautan bunga. Cambuk mirip naga bunga di tangannya terus dicambuk, dan sebagian besar serangga pingsan hanya dengan satu cambuk. Dengan sangat cepat, pertempuran berakhir. Li Yun Tian tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Kalau tidak, dia akan pingsan oleh Permaisuri Kian, dan dia bahkan mungkin sudah mati. Seratus Bunga Dinasti Menang Seratus Bunga Dinasti Maju Dinasti Dongyu Tersingkir Kali ini, kemenangan Hundred Flower Dinasti menarik perhatian banyak orang. Nama Hundred Flower Empress menyebar dengan cepat. Dia kuat, cantik, dan permaisuri dari sebuah dinasti. Dengan beberapa lingkaran cahaya ini, Permaisuri Kian menjadi Dewi di hati banyak orang. Sangat kuat. Tahap 8 Alam Langit dapat dengan mudah mengalahkan beberapa keberadaan Alam Langit tahap 9. Beberapa dari mereka mengalahkan yang kuat, dan mereka bahkan menekan yang kuat. Ini terasa sangat enak. Selidiki latar belakang Dinasti Seratus Bunga, semuanya, kata Tianlongzi kepada seseorang di sampingnya. Tuan Muda Jian, apakah Anda tidak tergoda oleh permaisuri seratus bunga ini? Seorang pemuda dari kelompok SWAT Dinasti bertanya kepada pemuda lain sambil tersenyum. Ada banyak wanita cantik di dunia. Wanita ini benar-benar cantik. Jika Anda ingin memiliki wanita seperti dia, Anda harus mengambil risiko besar. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya, kata Tuan Muda Jian. Tuan Muda Jian adalah seorang pemuda tampan. Seluruh tubuhnya seperti pedang, tajam dan pantang menyerah. Namun, dia juga memberikan perasaan bahwa dia adalah pedang yang sangat bagus, pedang yang berharga. Hari ini, setengah dari tim tersingkir lagi. Hanya tersisa 125 tim. Dalam pengundian besok, akan ada tim yang langsung lolos ke babak selanjutnya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di sore hari, Kincuan dan permaisuri Kian berjalan-jalan di sekitar lembah, menikmati pemandangan. Lembah itu sangat indah, seperti pemandangan dari sebuah lukisan. Di bawah kaki mereka ada padang rumput dengan banyak bunga bermekaran. Beberapa kupu-kupu berterbangan dan bermain-main di antara bunga-bunga. Permaisuri Kian sangat senang dan dalam suasana hati yang baik. Namun, suasana hati yang baik terkadang dapat dengan mudah dihancurkan. Sekelompok orang mengepung Kincuan dan permaisuri Kian. Ada sepuluh dari mereka. Selain itu, lima dari mereka berada pada tahap sempurna dari alam langit. Kincuan mengerutkan kening. Mereka menikmati pemandangan dan kedamaian di antara mereka berdua. Dengan demikian, mereka telah meninggalkan pandangan sebagian besar orang di sana. 888 Apa yang sedang terjadi? Kincuan tidak panik. Bahkan jika mereka berada di alam surgawi, mereka tidak akan bisa membuat Kincuan panik. Kincuan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, terutama dalam hal kecepatan dan gerak kaki. Langkah Yin yang adalah kombinasi dari sembilan langkah istana dan langkah penyeberangan dunia. Tentu saja mereka yang membunuhmu, kata salah satu dari mereka. Apakah kita punya dendam? Kincuan bertanya. Kamu terlalu banyak bertanya. Serang? Bunuh mereka, kata seorang pria parubaya dengan tegas. Orang-orang ini terlihat asing, dan dia tidak bisa membedakan mereka berasal dari vaksi mana dari pakaian mereka. Tetapi pada saat itu, mata emas Kincuan mengamati sekeliling dan melihat sosok yang dikenalnya di puncak gunung di kejauhan. Itu adalah Tianlongzi yang genit, yang sedang menonton dari jauh. Jika bukan karena mata emas Kincuan, dia tidak akan memperhatikannya sama sekali. Tianlongzi sangat kuat, terutama Snow Phoenix yang ditungganginya. Itu di alam makhluk surgawi, dan Tianlongzi juga berada di alam makhluk surgawi. Tianlongzi adalah seorang jenius di antara para jenius. Dia memiliki dinasti Tianlong di belakangnya, dan dia menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Dengan bakatnya, tidak mengherankan jika dia bisa mencapai tahap ini. Tapi dia telah berada di alam surgawi selama 10 tahun, dan dia masih belum bisa menembus ke alam surgawi bumi. Setelah alam makhluk surgawi adalah alam makhluk surgawi bumi. Tidak ada makhluk surgawi bumi di tanah naga langit, dan banyak orang berpikir bahwa Tianlongzi adalah yang paling mungkin mencapai alam makhluk surgawi bumi. Alam makhluk surgawi kuat, tetapi alam makhluk surgawi bumi bahkan lebih kuat. Alam makhluk surgawi bumi adalah daerah aliran sungai yang sangat besar setelah sutra nirvana. Itu juga jurang yang menakutkan, dan banyak orang diblokir di luar alam makhluk surgawi bumi. Kincuan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa orang-orang ini berhubungan dengan Tianlongzi. Kincuan tidak tahu apa tujuan mereka, tetapi dia merasa itu terkait dengan permaisuri kian. Sejak zaman kuno, kecantikan selalu menjadi sumber masalah. Bukan wanita yang ingin menjadi sumber masalah. Wanita cantik tanpa sadar akan berjalan ke posisi ini. Semakin cantik seorang wanita, semakin seperti ini. Kincuan telah memikirkannya, jadi ketika pertempuran dimulai, Kincuan telah mengamati. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia ingin tahu apakah semua ini dilakukan oleh Tianlongzi. Kincuan tampaknya berada dalam situasi yang sulit, sementara permaisuri kian tampak tenang. Hanya tiga orang yang menjerat permaisuri kian, dan mereka tidak mencoba membunuhnya. Sebaliknya, mereka hanya mencoba melibatkan permaisuri kian. Adapun tujuh orang yang berurusan dengan Kincuan, masing-masing serangan mereka berakibat fatal, yang membenarkan tebakan Kincuan. Jika tidak ada kecelakaan, Tianlongzi pasti akan muncul setelah dia meninggal dan menyelamatkan permaisuri kian, berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesulitan tampak sangat vulgar, tapi sangat efektif. Itu bisa langsung menarik hubungan antara pria dan wanita lebih dekat. Mengetahui niat Tianlongzi, dia tidak perlu memastikannya. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Itu benar untuk mewaspadai Tianlongzi. Sua. Kincuan meraih tangan kian Fei dan melompat keluar dari pertempuran. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan orang-orang di alam surgawi tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi dia dengan mudah melarikan diri dan kembali ke tendanya. Tuan muda, maafkan saya. Saya tidak berguna. Pria parubaya itu membungkuh dan meminta maaf kepada Tianlongzi. Tidak masalah. Aku tidak menyalahkanmu. Kecepatan orang ini terlalu tinggi. Kamu bisa pergi, kata Tianlongzi. Ya. Rombongan pergi. Tianlongzi sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia sangat menginginkan seorang wanita, jadi dia tidak akan menyerah. Dia pikir dia bisa menggunakan beberapa trik untuk membuat wanita ini jatuh ke pelukannya, tapi sepertinya trik ini tidak akan berhasil. Kemudian, dia akan bertarung secara terbuka. Jika tidak berhasil, dia harus menggunakan trik terakhirnya. Perampokan terbuka. Kembali ke tenda, Permaisuri Kian mengerutkan kening. Lagi pula, dia dikelilingi oleh beberapa ahli alam surgawi. Siapapun akan berpikir terlalu banyak. Kamu masih khawatir. Kincuan tersenyum dan duduk di samping Permaisuri Kian. Denganmu di sini, aku tidak takut pada apapun. Permaisuri Kian tersenyum dan berkata. Dia tersenyum dan menatap Kian Chuan. Dia adalah kecantikan yang tiada taraf, begitu memikat bahkan Kincuan pun linglung. Hanya wanita seperti itu yang bisa menarik perhatian Tianlongsi. Permaisuri Kian melihat Kincuan menatapnya dengan bingung dan tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Kincuan. Kincuan berantakan. Bisakah kita lebih pendiam? Kincuan memindahkan tangan Permaisuri Kian. Tidak, he he. Permaisuri Kian tersenyum dan mengangkat dagu Kincuan sekali lagi, mencium wajah Kincuan. Kincuan benar-benar terpana. Betina ini. Hahaha. Permaisuri Kian tertawa. Melihat ekspresi, kempis Kincuan sungguh menyenangkan. Ketidakbahagiaan dari sebelumnya juga telah diencarkan. Kincuan, menurutmu siapa orang-orang itu? Dinasti Murbei Timur. Permaisuri Kian bertanya. Dinasti Murbei Timur tidak memiliki rencana sebesar itu. Kata Kincuan. Bagaimana dengan dinasti Harimau Ganas? Permaisuri Kian memandang Kincuan. Dinasti Centorea dan dinasti Murbei Timur mengalami konflik. Permaisuri Kian secara alami menebak bahwa itu dilakukan oleh dinasti Murbei Timur. Namun, dinasti Murbei Timur tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, di belakang dinasti Murbei Timur adalah dinasti Harimau Ganas. Dinasti Harimau Ganas peringkat ketiga memang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Jangan khawatir. Kami akan menangani apapun yang terjadi. Kincuan merangkul bahunya. Permaisuri Kian menganggup dan bersandar kepelukan Kincuan. Dia menutup matanya dan sangat pendiam sehingga dia tampak seperti sedang tidur. Hari ketiga. Mereka terus menarik undian. Kadang-kadang, harus dikatakan bahwa benar-benar kebetulan bahwa dinasti Centorea dan dinasti Mulbei Timur bertemu. Seolah-olah itu telah diatur oleh seseorang. Kali ini, keberuntungan dinasti Kang Agung sepertinya telah berakhir. Mereka bertemu dinasti emas besar, yang memiliki dua ahli alam surga. Jika mereka kalah, mereka akan tersingkir. Kekuatan dinasti Mulbei Timur cukup baik. Mereka memiliki 20 ahli Heaven Realm tingkat 8, 8 ahli Heaven Realm tingkat 9, dan 2 ahli Heaven Realm tingkat 9. Selain itu, formasi sihir mereka cukup bagus. Kincuan memikirkannya dan setuju. Karena dinasti Harimau Ganas dapat membentuk aliansi pernikahan dengan dinasti Mulbei Timur, tidak mungkin dinasti Mulbei Timur tidak memiliki kekuatan. Memikirkan kembali bagaimana dinasti Mulberry Timur memintanya untuk meminta maaf dan menegosiasikan perdamaian sebelum kompetisi. Tampaknya mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Segera, giliran dinasti Centorea dan dinasti Mulbei Timur untuk bertarung. Setelah dua putaran eliminasi, ada lebih banyak orang yang memperhatikan dinasti Centorea. Saat orang-orang dari dinasti Centorea memasuki arena, banyak orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Haha, aku senang melihat orang-orang dari dinasti Centorea. Musuh benar-benar bertemu. Dendam antara dinasti Centorea dan dinasti Mulberry Timur akan diselesaikan kali ini. Jika Centorea dinasti bisa menang hari ini, aku akan meminum sepanci kencingku sendiri, kata seseorang. Kalau begitu, semuanya, jadilah saksi. Kita akan mengawasi bersama. Seorang pria muda dengan pakaian bersulam memimpin sekelompok orang dan berkata sambil tersenyum. Wajah orang itu berkedut. Namun, ketika dia memikirkan perbedaan di antara mereka, dia menjadi tenang dan menyapa pemuda bersulam itu dengan hormat. Salam, Tuan Muda Wenren 889 Orang-orang dari dinasti Centorea, saya meminta Anda untuk meminta maaf dan bernegosiasi, tetapi Anda tidak setuju. Sekarang, bahkan jika Anda ingin meminta maaf dan bernegosiasi, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Kincuan memandang lelaki tua itu dan mencibir, apakah kamu sudah selesai? Apakah menyenangkan untuk menyombongkan diri? Bagus, sangat bagus. Bebek keras kepala. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Kamu hal yang sembrono, kata lelaki tua itu dengan marah. Sanya, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia dulu, kata seorang pria parubaya kepada pria tua itu. Siapkan formasi. Asap hitam, menyembunyikan formasi pembunuhan lima lore. Kincuan tidak berani ceroboh kali ini. Lagi pula, pihak lain memiliki dua ahli alam surgawi. Formasi lima unsur Buddha suci. Kursi Dewa Sembilan Bunga. Kemudian, dia melepaskan binatang harta karun. Binatang macan tutul naga. Benda kecil berwarna emas itu menarik perhatian banyak orang begitu ia muncul. Betapa hewan peliharaan kecil yang cantik. Kekuatan tempur seperti apa yang dimilikinya. Pemuda ini benar-benar sesuatu, kata seseorang. Apa yang kamu tahu? Ini adalah harta karun, Dragon Leopard Beast. Jika kamu tidak tahu, maka jangan katakan itu. Kamu adalah lelucon, kata seorang pria sambil mencipir. Apakah ini benar-benar binatang harta karun? Ini adalah pertama kalinya saya melihat satu. Aku juga. Apakah ini terlalu kecil? Apakah itu benar-benar kuat? Siapa yang memberitahumu bahwa hal-hal kecil tidak bisa menjadi kuat? Hewan harta karun lahir dari esensi langit dan bumi. Mereka semua sangat kecil. Dikatakan bahwa ulat naga emas hanya berukuran setengah jari, tapi itu salah satu binatang berharga yang paling menakutkan. Membunuh. Pada awal pertempuran, dinasti Mulberry Timur tampaknya tidak peduli dengan kelompok kincuan. Mereka mengaktifkan formasi pembunuhan lima pengetahuan, tetapi mereka tidak menggunakan teknik penyembunyian apapun. Dinasti Mulberry Timur berspesialisasi dalam teknik penyembunyian. Kincuan berdiri di atas Golden Air 10 Dragon Bear dan mengeluarkan busur berat misterius itu lagi. Busur itu diukir dengan jimat berbentuk naga yang kuat, dan begitu pula panah naga pencuri jiwa. Kekuatan mata ilahi. Niat gelap. Paku naga tanah emas. Kincuan dengan santai mengulurkan tangannya dan menekan dengan segel naga ilahi dari tangan Yin Yang. Tangan yang kejam ini menyebabkan langit dan bumi menyatu, dan angin serta awan berubah warna. Pandangan orang-orang dari dinasti Mulberry Timur dikaburkan oleh konsep kegelapan kincuan. Kehendak kegelapan kincuan sangat kuat, tanpa sarana atau harta khusus, bahkan jika dia berada di lingkaran penuh alam deva, itu tidak akan berguna. Dia masih akan diseret ke dalam kegelapan oleh kehendak kegelapan. Sementara itu, tangan Yin Yang Agung menutupi segel naga ilahi surga langsung menyelimuti semua orang di sisi lain. Ketika serangan mengerikan ini dilancarkan, orang-orang dari dinasti Mulberry Timur menjadi panik. Dalam kegelapan, mereka merasakan bahaya yang besar, dan untuk sesaat, mereka lari menyelamatkan diri. Jangan panik. Pagoda Daming. Bayangan pagoda yang cerah muncul di belakang pria setengah baya itu. Perlahan-lahan bangkit dan tumbuh lebih besar dan lebih besar, menghadap segel naga ilahi tangan Yin Yang Tangan Agung yang menelan. Ledakan. Harta karun. Kincuan memandangi bayangan pagoda. Surga tangan Yin yang meliputi segel naga ilahi menghantam bayangan pagoda. Bayangan pagoda bergetar dan hancur. 30 segel naga ilahi yang meliputi langit tangan Yin yang 30 dibubarkan, dan kehendak kegelapan dihilangkan. Diam-diam. Desir-desir. Dengan ini, orang-orang dari dinasti Murberry Timur dengan cepat menyembunyikan diri. Seni rahasia seratus bunga. Mata seratus bunga. Desis-desis. Lingkungan sekitarnya langsung berubah menjadi dunia bunga. Bunga berkibar di udara. Ini adalah dunia yang indah, dunia milik Permaisurikian. Di dunia bunga ini, Permaisurikian adalah rajanya. Keterikatan seratus bunga. Naga melambung. Ketika Permaisurikian menggunakan keterikatan seratus bunga, binatang macan tutul naga langsung melompat. Sasarannya adalah pria setengah bayah itu. Untuk menangkap bandit, tangkap raja terlebih dahulu. Untuk menembak seorang pria, pertama-tama tembak kudanya. Pria setengah bayah itu berada di lingkaran penuh alam deva. Namun, kekuatannya telah dilemahkan oleh kincuan. Meskipun dia masih berada di lingkaran penuh alam deva, dia tidak jauh lebih kuat dari mereka yang berada di tingkat ke-9 alam deva. Seratus bunga tanaman merambat langsung menjerat pria ini. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Terlebih lagi, semakin dia berjuang, semakin erat keterikatan itu. Seratus bunga finis tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ada duri pada mereka, dan mereka sangat tangguh. Mereka dapat menyerap esensi, ki, dan semangat dari target yang terjerat. Ini juga salah satu kemampuan menakutkan dari seni rahasia seratus bunga. Mata seratus bunga membuat lawan tidak mungkin bersembunyi. Selain itu, tidak peduli seberapa bagus teknik penyembunyiannya, itu tidak berguna di depan mata dewa emas kincuan. Namun, kekuatan seni rahasia mata ratusan bunga adalah memungkinkan orang-orang di sekitarnya untuk melihat keberadaan penyembunyian itu. Tentu saja, jika teknik penyembunyiannya cukup bagus, dan jika ada harta karun yang menyertainya, bahkan beberapa mata khusus pun tidak akan bisa melihatnya. Oleh karena itu, yang disebut pengekangan itu hanya relatif. Kekuatan masih menjadi faktor utama. Tampaknya mata khusus menahan teknik penyembunyian, tetapi Iden God Celestial yang legendaris telah dengan mudah membunuh seratus keberadaan pada level yang sama atau bahkan level yang lebih tinggi. Namun, teknik penyembunyian dinasti Murbei Timur jauh lebih lemah daripada seni rahasia seratus bunga permaisurikian. Oleh karena itu, sangat normal bagi mereka untuk ditekan. Tiga puluh orang dipisahkan oleh seni rahasia seratus bunga. Masing-masing dari mereka dalam bahaya, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan langsung terikat. Dalam lima belas menit, setengah dari mereka sudah kehilangan kemampuan bertarung. Pria paruh bayah itu terjerat. Kincuan tidak jauh darinya. Dia duduk di atas beruang naga emas bumi raksasa dan menatap pria paruh bayah itu sambil tersenyum. Apakah Anda ingin menebus kesalahan dan menegosiasikan perdamaian? Kata Kincuan sambil tersenyum. Wajah pria paruh bayah itu merah, dan tubuhnya sangat lemah. Esensi, Ki, dan semangatnya terus-menerus terkuras, yang membuatnya panik. Jika kamu sangat baik, ayo bertarung dengan adil. Apa gunanya menggunakan metode tercelah seperti itu? Pria paruh bayah itu mendengus dingin. Haha, tidak masalah apakah itu kucing hitam atau kucing putih. Selama bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Lagi pula, aku ingin hasil. Sudah cukup, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku tidak akan menerima ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menerima ini. Bisakah kamu hanya bersembunyi di belakang seorang wanita? Pria paruh bayah itu memandang Kincuan dengan mengejek. Hahaha, terima kasih atas pujiannya. Apakah menurutmu ada orang yang bisa bersembunyi di belakang seorang wanita? Soal diterima atau tidak, itu bukan urusan saya. Tidak masalah apakah Anda menerimanya atau tidak. Jika Anda gagal, Anda gagal. Kau hanya seorang pengecut. Kincuan berkata dengan gembira. Wajah pria paruh bayah itu sangat jelek. Dia ingin memprovokasi Kincuan dan menangkap Kincuan untuk membalikkan keadaan. Tapi sepertinya Kincuan ada di sini untuk membuatnya kesal. Orang-orang ini tidak dapat menembus seni rahasia seratus bunga permaisu rikian. Mereka tidak bisa menembus keterikatan seratus bunga, jadi tidak ada cara untuk bertarung. Itu seperti jaring laba-laba. Lalat dan nyamuk tidak akan bisa kabur kecuali jika mereka seperti serangga besar yang bisa menembus jaring laba-laba. Seni rahasia seratus bunga seperti jaring ini. Jika tidak bisa dipatahkan, maka tidak ada cara untuk bertarung. Para pembudidaya alam defa dari dinasti Murbei Timur juga tidak baik. Pada level yang sama, perbedaan kekuatan tempur bisa seperti langit dan bumi. Kincuan melihat ke suatu arah. Di mana pembudidaya alam defa lainnya. Di mana binatang macan tutul naga itu. Itu menarik perhatian banyak orang. Busur berat misterius ditarik. Panah naga penangkap jiwa. Mengaum. Cahaya kemasan menyala saat naga emas meraum dan menyerang. Di depan adalah dragon leopard beast. Kultifator alam defa ini bersiap untuk menyelamatkan pria paruh baya itu. Dan pada saat itu, Kincuan menyerang. Dia ingin mereka membayar harga dengan darah. Dinasti Murbei Timur telah menargetkan dinasti seratus bunga sejak awal. Jadi, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. 890. Kami mengaku kalah. Tapi sudah terlambat. Hong. Mereka tidak mati, tetapi mereka berdua lumpuh. Pria setengah tua itu tidak bisa mengelak, sementara yang lain terkena dragon layup dari dragon leopard beast. Sekarang, seolah-olah semuanya telah disiapkan. Pada saat ini, lelaki setengah tua dan alam lengkap makhluk surgawi lainnya menyadari tujuan Kincuan. Mereka hanya merasa bahwa anak serigala Kincuan benar-benar beracun. Dinasti Murbei Timur kalah. Mereka masih kalah tanpa ketegangan. 100 bunga dinasti menang. Dinasti Murbei Timur tersingkir. Dengan pengumuman juri, pertempuran berakhir. Haha, kerja bagus hundred flower dinasti, kerja bagus dewi. Hundred flower dinasti bahkan tidak memiliki satupun ahli tahap 9 makhluk surgawi, tetapi mereka masih bisa maju dengan lancar. Begitu kuat. N. Benar, di mana orang yang mengatakan bahwa jika seratus bunga dinasti menang, dia akan minum sepanci kencing. Seseorang tertawa. Dia sudah lama lari. Apakah dia benar-benar akan menunggu disini untuk minum kencing? Masih tersisa 63 dinasti. Pertempuran ini membuat dinasti seratus bunga terkenal, dan menjadi topik perbincangan banyak orang. Lebih dari setengah dari mereka berbicara tentang seratus bunga dinasti. Lagi pula, tim pertempuran yang hanya terdiri dari tujuh orang, yang terkuat hanya di tingkat ke-8 dari alam surgawi, dan ada juga tingkat ke-2 dari alam surgawi di bagian bawah. Tim seperti itu telah masuk ke-63 besar dan mengalahkan tim pertempuran yang terdiri dari 30 orang. Di antara 30 orang, ada dua orang yang menyelesaikan alam makhluk surgawi dan 28 orang di tingkat ke-8 dan ke-9 dari alam makhluk surgawi. Apalagi itu adalah kemenangan mutlak. Tianlongzi melihat orang-orang dari seratus bunga dinasti berjalan ke tendanya sambil sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, dia berjalan menuju tenda tempat hundred flower dinasti berada. Beberapa orang di Glory sangat bersemangat. Tidak ada perasaan yang lebih baik dari sekarang. Sekarang, mereka merasa selama Kincuan ada di sini, siapapun bisa diturunkan. Tuan, Tianlongzi ingin bertemu denganmu. Seorang penjaga masuk dan berkata kepada permaisuri Kian. Tianlongzi, permaisuri Kian tertegun. Kincuan tidak mengira bahwa Tianlongzi benar-benar akan datang. Sepertinya mereka akan bertarung secara terbuka. Tianlongzi memiliki status tertinggi di Sky Dragon Land. Dia tampan dan memiliki kultivasi yang kuat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah naga di antara manusia. Wanita manapun yang disukainya, itu adalah keberuntungan wanita itu. Dengan kondisi seperti itu, dia akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia tidak memperjuangkannya. Permaisuri Kian memandang Kincuan dan tersenyum, ikut aku. Dengan itu, permaisuri Kian meraih tangan Kincuan dan berjalan keluar. Ketika Tianlongzi melihat permaisuri Kian berjalan keluar memegang tangan Kincuan, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, tetapi dia tidak menunjukkannya terlalu jelas. Halo, apakah kamu mencariku? Permaisuri Kian bertanya pada Tianlongzi. Saya Tianlongzi. Saya sudah lama mengagumi Nona. Hari ini, saya ingin berteman dengan Nona. Tianlongzi tersenyum dan berkata, senyum hangatnya seperti angin musim semi. Orang harus mengakui bahwa kulit pria ini sangat bagus. Bahkan Kincuan harus mengakuinya. Namun, Kincuan tidak menyukai pria seperti ini. Lagipula, tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu cantik. Maaf, aku tidak punya kebiasaan berteman dengan orang asing. Permaisuri Kian tersenyum dan berkata. Kemudian, dia menarik Kincuan kembali ke tenda. Tianlongzi tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan oleh seseorang, dan itu adalah seorang wanita. Dia telah dimanjakan sejak dia masih muda. Setelah dia dewasa, dia dikelilingi oleh wanita cantik. Dia bisa memiliki wanita yang disukainya. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan. Bukan saja dia tidak marah, tetapi dia juga merasa bahwa wanita ini sangat memesona. Tentu saja, ini membutuhkan kemampuan untuk menolak dari hati. Jika itu hanya main-main untuk mendapatkannya, jika kecantikan dan temperamennya tidak sebaik permaisuri Kian, Tianlongzi tidak akan memandang rendah dirinya. Apalagi Tianlongzi adalah seorang playboy berpengalaman. Dia tahu jika seorang wanita dengan tulus menolaknya. Sudut mulut Tianlongzi meringkuk menjadi senyuman saat dia pergi. Pada hari keempat, mereka mengundi lagi. Sekali lagi, akan ada selamat tinggal. Yang terakhir adalah nomor 63. Pertempuran berlanjut. Sekarang, pada dasarnya setiap tim memiliki prajurit Sky Realm. Hanya hundred flower dinasti yang merupakan pengecualian. Tidak hanya mereka tidak memiliki prajurit alam langit, mereka bahkan tidak memiliki prajurit alam langit tingkat 9. Ini membentuk garis paling terang. Banyak orang memperhatikan seratus bunga dinasti. Mereka ingin melihat seberapa jauh keberadaan yang menarik ini bisa terjadi. Hari ini, kita akan masuk 32 besar. Apa menurutmu hundred flower dinasti akan menang? Seseorang berkata dengan bersemangat. Sejujurnya, itu akan sulit. Tim semakin kuat dan kuat. Seratus bunga dinasti tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Lagi pula, mereka membutuhkan kemampuan nyata. Omong kosong. Bukankah mereka membutuhkan kemampuan nyata sebelumnya? Balas seseorang. Jangan terlalu bersemangat. Sekarang, ini adalah ombak besar yang menyapu pasir. Pikirkan tentang seberapa kuat tim ini. Pikirkan tentang seratus bunga dinasti. Apa yang mereka andalkan? Orang sebelumnya tidak bersemangat. Permaisuri bunga. Itu benar. Bagaimana jika alam rahasia seratus bunga permaisuri bunga tidak berfungsi? Orang itu tersenyum. Kamu, apakah kamu punya petunjuk? Kali ini, hundred flower dinasti akan melawan Tau Sandekref dinasti. Apakah kamu tahu Tau Sandekref dinasti? Terakhir kali, mereka berada di urutan ke-15. Kali ini, mereka mungkin masuk 10 besar. Apa, hundred flower dinasti akan melawan Tau Sandekref dinasti? Banyak orang terkejut. Itu setara dengan 5 besar dari 62 tim. 10 tahun lalu, 10 tim teratas tidak harus bertarung di babak penyisihan. Jadi, tempat ke-15 terakhir kali adalah tempat ke-5 di babak penyisihan ini. Keberuntungan hundred flower dinasti benar-benar telah habis. Mereka melawan Tau Sandekref dinasti. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang, Kincuan dan yang lainnya tahu bahwa mereka akan melawan dinasti Tau Sandekref. Selain Kincuan, bahkan permaisurikian mengerutkan kening. Tau Sandekref dinasti adalah dinasti yang sangat istimewa. Mereka ahli dalam boneka, pria mekanik, binatang mekanik, susunan sihir, teknik rahasia, teknik gerakan, dan teknik aneh lainnya. Mereka adalah sekte yang bisa mengalahkan yang kuat, meski mereka lemah. Ada lebih sedikit tim, jadi segera giliran seratus bunga dinasti. Dinasti seratus bunga versus dinasti Tau Sandekref. Awalnya banyak orang yang tidak mengetahui tentang hundred flower dinasti versus Tau Sandekref dinasti. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka tercengang. Kemudian, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Berdiri di peron, Kincuan menatap mereka. 30 orang. Selama mereka memiliki kondisi, mereka akan memiliki 30 orang. Hampir tidak ada tim beranggotakan tujuh orang seperti hundred flower dinasti. Ini adalah satu-satunya. Pemimpin tim Tau Sandekref dinasti adalah seorang pria parubaya. Dia mantap, elegan, dan lembut. Ketika dia melihat Kincuan dan yang lainnya, dia tersenyum dan mengangguk. Kalian benar-benar terkenal sekarang. Aku melihat pertempuranmu sebelumnya, dan sejujurnya, kami tidak percaya diri untuk mengalahkanmu. Kincuan tertegun. Dia tidak berharap dia begitu rendah hati. Dia tersenyum. Saudaraku, kamu menyanjungku. Dengan kata-kata itu, kita akan bahagia meski kalah. Aku tidak menyanjungmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Mari kita mulai. Jika kita kalah, kita juga akan bahagia. Aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Pria parubaya itu tersenyum. Sekarang. Saudara. S Gonzaga. Sekarang. позominion. Sniper-pukasa. Sniper-pukasa. Terima kasih.